Intro Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih dan selamat belajar Halo adik-adik kelas 7, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya untuk terus mengikuti pembelajaran IPA Nah di video kali ini adik-adik, kita akan membahas selanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup Namun pada topik kali ini, kita akan bahas bagaimana sih perkembangan dari sistem klasifikasi itu Nah adik-adik, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua kingdom ya yaitu kingdom tumbuhan ataupun pelantai dan hewan ataupun animalia Jadi kingdom itu pada awalnya hanya yang dua ini Namun, karena begitu banyak ditemukan ciri dan persamaan dari makhluk hidup itu sendiri Maka sekarang kingdom ataupun perkembangan dari sistem klasifikasi itu dibedakan menjadi lima yaitu monera, kingdom protista, kingdom funi, kingdom animalia, dan kingdom pelantai Nah adik-adik, kita akan bahas masing-masing apa sih yang dimaksud dari kelima kingdom ini Yang pertama adalah kingdom monera Nah adik-adik, anggota kingdom monera ini yaitu makhluk hidup yang bersel satu Kemudian yang tidak memiliki membran inti atau biasa disebut sebagai prokaryotik Nah dan pada umumnya organisme dari kingdom monera ini berkembang biak dengan cara membelah diri Ada pun contoh dari kingdom monera adalah bakteri dan juga ganggang biru Nah seperti itu adik-adik Perkembangan sistem klasifikasi kingdom monera Yang kedua adik-adik ada kingdom protista Nah adik-adik protista ini merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti ataupun eukaryotik dan juga bersel satu ataupun bersel tunggal namun ada juga yang multiseluler Nah protista ini dibedakan menjadi tiga Protista mirip hewan disebut sebagai protozoa Nah ini adalah contoh dari protista Namun dia menyerupai hewan Makanya disebut sebagai protista mirip hewan Nah adik-adik ada juga protista mirip tumbuhan ataupun biasa disebut alga atau ganggang Nah contohnya itu seperti ini adik-adik Seperti gambarnya ya Dan yang terakhir protista mirip jamur Kenapa dikatakan protista mirip jamur? Dia hanya mirip jamur tetapi bukan termasuk kingdom jamur Seperti itu ya adik-adik Yang ketiga adalah kingdom fungi Nah adik-adik fungi ini itu sama dengan jamur Oke jadi nama lain dari jamur itu adalah fungi Nah anggota fungi ataupun jamur ini pastinya bermacam-macam ya adik-adik Nah dan jamur ini juga pasti adik-adik pernah makan Nah adik-adik kenal ini Ini adalah jamur merang ya Yang biasa sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Biasanya untuk sapcay ini sangat enak ya adik-adik Nah kemudian ada jamur tiram Nah jamur tiram ini juga yang sering kita makan dan digoreng Wow itu crispy-crispinya enak banget Dan kemudian ada ini kenal ya jamur kuping adik-adik Nah jadi semua jamur ini ataupun yang termasuk ke dalam kingdom fungi ini Memiliki membran inti Tadi yang memiliki membran inti disebut apa adik-adik? Iya betul yaitu eukaryotik Nah jamur ini ada yang hidup saprofit Kemudian parasit Namun berkembang biaya juga dengan spora Nah seperti itu ya adik-adik terkait perkembang Bihakan sistem klasifikasi kingdom fungi Kemudian adik-adik ada pelantai Nah pelantai ini itu sama dengan tumbuhan Oke Nah dimana tumbuhan ini dibedakan menjadi tiga ya Yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku Dan juga tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tingkat tinggi Nah adik-adik yang kita bahas pertama adalah lumut Nah apa sih itu ciri-ciri lumut? Lumut itu memiliki akar, batang, dan juga daun Namun akar batang dan daunnya itu belum sempurna ataupun bukan sejati Artinya belum memiliki berkas pembuluh Nah adik-adik tahu ya Berkas pembuluh itu maksudnya adalah Tempat untuk menyaring zat-zat ataupun unsur hara dari tanah Kemudian diangkut ke seluruh bagian tumbuhan Nah gambar ini adalah contoh tumbuhan dari lumut Nah lumut ini juga ada jenis-jenisnya adik-adik Jadi nanti adik-adik jika melihat di pekarangan rumah lumut Nah adik-adik tahu bahwa itu termasuk kingdom plantai Kemudian yang termasuk ke dalam kingdom plantai itu adalah tumbuhan paku adik-adik Nah tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, dan juga daun yang sejati Artinya akar batang dan daunnya itu sudah mulai terlihat Serta memiliki berkas pembuluh Ini adalah contoh dari tumbuhan paku ya adik-adik Kemudian ada tumbuhan berbiji adik-adik Serta memiliki berkas pembuluh Nah kemudian tumbuhan berbiji ini menghasilkan biji ya pastinya Dimana bijinya itu nanti digunakan sebagai alat perkembang biakannya Berdasarkan letak bakal biji Tumbuhan biji ini dibagi dua ya adik-adik Ada tumbuhan gimnospermae atau berbiji terbuka Dan tumbuhan berbiji tertutup atau amiospermae Perbedaan dan contoh dari gimnospermae dan amiospermae itu Kalau gimnospermae itu letak bakal bijinya itu tidak terlindungi oleh daun buah Kemudian daunnya itu berbentuk seperti jarum Nah kalau adik-adik kenal pinus Itu adalah termasuk contoh dari tumbuhan berbiji terbuka Ataupun gimnospermae Pasti tahu ya adik-adik Pinus dan ini yang berwarna coklat ini disebut sebagai strobilus Jadi strobilus inilah alat kelamin dari tumbuhan berbiji terbuka tersebut Nah bagaimana dengan amiospermae Kalau amiospermae ini juga berupa bunga, akar, batang dan juga daunnya itu sudah dapat dibedakan dengan jelas Namun bakal bijinya itu terlindung di dalam daun buah Nah contohnya kalau adik-adik tahu apa ini? Ini adalah contoh tumbuhan dari mangga Dimana mangga ini tadi memiliki bunga Kemudian ada daun dan juga ada biji yang terlindungi oleh daun buah ataupun daging Seperti itu adik-adik Nah itulah dia perbedaan tumbuhan berbiji gimnospermae dan amiospermae Yang terakhir adalah kingdom animalia Nah adik-adik kingdom animalia ini juga terbagi atas dua Invertebrata dan vertebrata Nah kalau invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang Dalam video kali ini juga saya sudah memberikan beberapa contoh yang termasuk ke dalam film invertebrata Disertai dengan contoh hewannya Yang pertama adalah film forifera Contohnya itu adalah hewan spons Yang kedua film soeren terata Contohnya itu adalah hidrozoa Yang ketiga film pelatih helminthes Contohnya itu adalah cacin hati Kemudian ada film nematoda Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang Kemudian ada film anelida Yang termasuk dalam film anelida ini adalah cacing tanah, lintah, dan pacet Kemudian ada artropoda Artropoda berarti itu memiliki ruas kaki ya Seperti kepiting dan juga serangga Kemudian ada ecina dermata Seperti bintang laut, landak laut, dan teripang Dan yang terakhir ada film molusca Contohnya itu seperti bekicet, cumi-cumi, dan juga kerang Kelompok kingdom animalia yang kedua adalah vertebrata Vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang Ada pun yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata Ada lima kelas ya Kelas peces, kelas amfibi, kelas reptil, kelas aves, dan kelas mamalia Di sini saya juga sudah membuat contoh-contohnya Dan juga hewan yang termasuk ke dalam setiap kelompok vertebrata 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 Terima kasih telah menonton!